Ya Allah, seneng sih masuk bulan Ramadhan, tapi di sisi lain anak-anak tuh suka minta jajan kalau misalnya bulan Ramadhan. Bukan gak mau sih, ngasih yang mereka pengenin, jangankan untuk takjil. Untuk makan nasi aja, aku harus cuci baju dulu, nyaterika kemana-mana, sedangkan anak-anak masih kecil. Ayahnya, aku gak tau dia dimana. Bunda, ayah mau pergi merantau dulu ya. Ingat, tolong jaga anak-anak kita ya bun. Itulah yang masih terngiang-ngiang di teling aku. Mas Dhani, kamu dimana mas? Aku rindu. Begitupun dengan anak-anak. Ramadhan tahun lalu pun kamu gak ada kabar. Akankah Ramadhan tahun ini sama seperti tahun lalu? Kenapa udah melamun? Pasti ingat ayah ya. Sabar ya bunda. Hmm, iya nak. Bun, Eji kangen sama ayah bun. Ah, ternyata bukan bunda aja yang kangen sama ayah ya? Eji juga ya? Iya bunda. Nanti juga, kapan ayah pulang bunda? Iya, kita berdoa aja ya. Semoga ayah cepat pulang ya nak. Bunda, nanti bukanya sama apa? Ada sayur bening dan goreng tempe. Iya, gak apa-apa bun. Itu aja udah enak kok. Eji suka. Anta gak suka bunda. Anta udah suka sayur. Anta mau bukanya ayam goreng. Iya, nanti kalau bunda ada uang, bunda beliin ya sayang. Enggak. Anta gak suka orang ayam gorengnya. Teman antam buka puasanya sama ayam goreng. Anta jangan begitu. Tuh, Eji ini, kau nyantan ayam goreng. Udah, udah nak. Ya Allah, berkahkanlah dan berikan yang banyak rezeki buatku dan anak-anakku ya Allah. Biar bisa membahagiakan mereka. Bunda Eji, ini kok serikaan saya ada yang bolong? Gimana sih kerjaannya? Bayarannya mau cepat. Kerjanya gak benar. Ganti pokoknya. Iya, bu. Kemarin waktu saya nyetrika, anak ibu minta buatkan susu. Karena dia minta cepat-cepat, saya jadi lupa. Pas selesai buatkan susunya, eh gosong. Maaf ya, bu. Maaf. Tapi, tetap saya potong. Ini uangnya yang kemarin dan hari ini. Rp35.000. Tapi, tapi, bu. Bu. Tolonglah, bu. Apa lagi? Udah bersyukur itu saya kasih. Udah bersyukur itu saya kasih. Ya Allah, dimanakah Mas Dhani? Sehatkanlah beliau. Jaga beliau, ya Allah. Tolong ingatkan beliau untuk pulang. Ah, uang ini Rp35.000. Ini semoga berkah dan cukup, ya Allah. Beras aja udah Rp12.000. Ayam Rp10.000. Dan Rp5.000-nya untuk beli tempe, deh. Udah lah, itu aja. Ya, insya Allah cukup. Dan semoga anak-anak suka buka puasa dengan ayam. Apa Eji ini udah pulang ya dari TPA-nya? Dan Anta, dimana kamu, nak? Hore, bunda pulang. Bunda beli ayam goreng Tante Buka. Alhamdulillah, nak. Bunda masak nasi, goreng tempe dulu ya, nak. Buat buka puasa, ada ayam juga nih. Anta, kita buka pake ayam goreng. Nah, anak-anak, udah beduk nih, Alhamdulillah. Yuk, baca doa dulu. Eji, pimpin doanya ya. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu hari ini. Kami bisa berbuka, berkahkanlah rezeki kami. Ya Allah. Amin. Makasih, Eji doanya. Udah pinter ya kamu sekarang, nak. Ayo kita makan. Ayam gorengnya kok, dibagi dua. Bapak, Anta enggak mau. Anta enggak mau sedikit. Enggak boleh serakah ya, nak. Kan ayah juga mau. Tidak, Anta enggak aja. Ya Allah. Coba ada ayah. Pasti. Alhamdulillah, ya Allah. Oh, Ramadan ini, aku bisa pulang. Aku enggak punya HP. Istriku juga. Waktu itu, sekarang sih, Alhamdulillah aku udah punya HP. Yah, tapi aku enggak tahu nih, siapa yang harus aku hubungi. Hmm, Ramadan kemarin, aku tidak bisa pulang. Karena aku kecelakaan di pekerjaan. Maklumlah, kerjaan bangunan. Yah, koma aja sampai tujuh bulan. Untung masih ada yang rawat. Bincang kakiku dan pemulihannya lama sekali. Maafkan aku ya, istriku. Maafkan ayah ya, anak-anakku. Aku rindu kalian. Tapi, aku tidak ingin merepotkan kalian. Eji, Anta, ayah pulang, nak. Alhamdulillah, ayah ada sedikit rezeki. Ayah pulang, nak. Ayah pulang naik kapal. Kapan-kapan, ayah akan ajak kalian naik kapal, nak. Loh, loh, ini dompet siapa ya? Aduh, siapa yang punya nih? Apa, aku buka aja kali ya? Hadi Ilham Saputra. Wah, siapa ini? Waduh, ini dompetnya Pak Ilham. Tapi, gimana caranya aku untuk mengembalikan dompet ini ya? Apa, aku harus menunggu pengumuman aja kali ya? Nah, biasanya sih ada di call center. Hmm, udah dua hari gak ada juga pengumuman. Sebelum pulang, dompet ini harus aku serahkan kepada pihak kapal aja kali ya. Siapa tahu ada yang nyusul. Maaf, maaf Pak. Saya tidak sengaja, Pak. Saya, saya mau cepat-cepat ke call center, Pak. Loh, loh, itu dompet saya? Walah, Alhamdulillah, Pak. Saya udah nunggu dua hari, Pak. Sampai hari ini juga belum ada pengumumannya. Karena sudah mau turun, saya serahkan ini ke pihak yang untuk mengumumkannya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ini, Pak, dompetnya. Alhamdulillah. Masih ada ya orang jujur seperti Bapak. Terima kasih ya, Pak. Eh, Alhamdulillah, semua sudah lengkap. Saya cek nih. Eh, ini ada sedikit untuk Bapak. Tidak usah, Pak. Tak usah, Pak. Itu, itu memang punya Bapak. Pak, saya izin turun duluan ya, Pak. Permisi, Pak. Eh, Pak, Pak. Tapi, Pak, 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 Pak. Aduh. Makasih, Pak. Pak, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Sudah, sudah sampai di depan rumahku. Ya, setelah perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak naik kapal. Terus, dari Pontianak ke Sintang sampai di waktu maghrib. Sekarang sudah di depan rumahku. Nah, pasti mereka sedang berbuka nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, coba liatin dong siapa yang datang. Bunda, bunda, ayah pulang. Eh, Mas Dhani. Mas Dhani ya? Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Horeh, ayah pulang. Ayah kemana aja sih? Entah kangen sama ayah. Iya, ayah juga kangen kalian. Maafkan ayah ya, nak. Anta puasa nggak? Puasa, ayah. Sampai juhur aja. Edi sampai maghrib terus. Anta, nak, ayam goreng yang banyak, ayah. Iya, nak. Nanti ayah belikan ya. Sekarang, lanjutkan dulu deh makanannya. Nyam, 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 nyam. Enak kan, tak? Mas, kamu kemana aja sih? Aku kangen tau, Mas. Anak-anak juga. Iya, Dek. Mas juga kangen sama kamu. Tapi, maafkan Mas ya. Mas nggak bisa pulang. Tapi sekarang, walaupun Mas nggak bawa uang banyak, Alhamdulillah, Ramadan ini Mas bisa pulang, Dek. Iya, Mas. Alhamdulillah. Aku rapikan dulu ya, Mas, jaketnya. Dan semua barang-barang yang Mas bawa. Iya, Dek. Makasih juga ya. Teh panasnya, Dek. Mas, Mas. Iya. Ini kok ada uang ya, Mas, di jaketnya? Uang? Nggak ada uang. Mas-Mas cuma kasih uang yang ada itu tadi ke kamu, Dek. Ah, masa sih, Mas. Tapi ini ada lagi loh, Mas. Banyak banget lagi uangnya. Ya Allah, Mas. Mana sih? Mana? Sini ayah lihat. Ini nih. Nih, coba di jaket sini nih. Dikantung sebelah sini nih, Mas. Ya Allah, punya siapa itu ya? Mas-Mas, lihat deh. Ada suratnya juga loh, Mas. Surat apa ini ya? Mana-mana. Coba sini kita baca sama-sama ya. Pak, maaf, lancang saya taruh ini di jaket Bapak. Pas Bapak simpan di depan toilet sebelum pulang tadi. Terima kasih sudah menjaga dompet saya. Saya tahu Bapak orang yang baik. Ini segedar untuk membeli bukaan puasa untuk Bapak dan keluarga aja. Mohon diterima ya, Pak. Terima kasih. Ilham Hadi Saputra. Ya Allah, Dek. Alhamdulillah, Ya Allah. Rezeki kita dari Allah. Ini dari Pak Hadi, Dek. Ya Allah, Mas. Makasih ya, Mas. Ya Allah, terima kasih juga. Alhamdulillah. Demikian drama radio Ramadan dalam goresan rindu. Produksi RRI Sintang. Penulis naskah dan sutradara Dewi Suryati. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain. Bunda dimainkan oleh Miwarokil Jannah. Dhani atau Ayah dimainkan oleh Riko Saputra. Dan Yuslay sebagai Pak Hadi. Bu Asih dimainkan oleh Yusrin Eldani. Memperkenalkan pemain cirik Dianta Parhin Arahman. Sebagai Anta. Latapat Ahmad Eji. Sebagai Eji. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!